Ini para pendengar, dimanapun berada, saat ini peranda mendapat kesempatan untuk mengisi acara Ring Tribun Bali, Ring Tribun. Ikin meh peranda wentan kru, ngeresang peranda mani wentan mani mau bawas, supaya mengisi acara Ring Tribun. Ring para pamiyarsa sarang sami, duaning materi puniki sampuna aneng peranda bawasan ring media sana Tiosan, kewantan judulnya wariga, judulnya wariga usus dan wariga jodoh. Nah sekadimangkin, bawa sang peranda, taler nike bawa sang peranda sake wantan, sajroning jodoh pun nike wentan pah-pah nyane kentan. Sake wantan sedurung peranda ngelanturang, piniajang, ireng sarang-sarang nunasija, mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Ini para pamiyarsa sarang sami, para pendengar Tribun Bali yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan khusus yang pertama adalah tentang tenung. Pertama sekali adalah tentang tenung, yang peranda ungkapkan adalah latar belakang, terlebih dahulu. Apa yang melatar belakang ini peranda mau sentenung? Sebagaimana kegiatan peranda sekarang melayani umat punike sering pisan. Wintan umat sane metaken deng peranda mau pinunas deng peranda, gintan. Pinunas nane sapu napi asiki sane menjolok punike, nunas napiwastane padewasan untuk melahirkan, santukan melahirkan sesar gintan. Saken dokter sane menangani, boleh galah upamin nane bulan April, minggu terakhir gintan. Adanya boleh galah tujuh hari, gintan. Disuruh makin pasien punike memilih hari apa yang akan dipilih, gintan. Matur ampun kegeri, deng peranda, gintan. Munas padewasan untuk melahirkan. Yang selesai kemperanda amunike, peranda sampun malajin wariga, dan Wintan panggil kemperanda padewasan nak melahirkan, gintan. Kerana iraga ini lahir sebagai manusia, ada tiga hal yang tidak dapat kita ketahui, gintan. Tapi ini ketiga hal ini, satu, kapan orang ngamil, nike, kapan lahir, nike yang tidak diketahui. Nomor kali, kapan kita meninggal mati, nike tenuning raga. Nomor tiga, jodoh raga tenuning sire kaden jodoh raga. Artinya yang akan kita ajak nanti kawin untuk menggarungi kehidupan. Nike telur nike ampun tentawa, salah satu diantaranya nike melahirkan nike, gintan. Makin Wintan hentas pinuna sapun nike, kelabakan sampun peranda gintan. Sekawanten peranda mau cahe ngererah, gintan. Duan bas sering ngererah, gintan, peranda mau cahe ngererah, gintan. Rerah peranda ring napiwastane ring wariga tenung nike, ternyata nike asane nyak nike angin, gintan. Asane dados nike angin, gintan. Napi nike wajian peranda ring buku jawi, nike, buku jawi, judulnya nike, pitungan. Nike, teori pitungan nike saneng arang pun nike, ki hadi wijaya. Dia sering pun nike, yang ring wariga pun nike, wentan sake wentan merupot abel mantan. Nike wariga bapak iwayan simpan, ring wariga dewasa wentan nike. Dari ke wentan ke bawas, napiwastane ring pitungan nike, teori pitungan pun nike wentan ke bawas. Apabila orang napiwastane ringkala pacang melahirkan pun nike, patut memperhitungkan wentan empat, wentan papat nike. Duasa yang disebut dengan napiwastane diwasa kepelak jen peranda ring buku warigaan peranda, bahwas peranda pada dewasaan kepelak jenet. Ngangin perhitungan papat nike, saneng jen nike, guru ratu lara padi, nike. Napi dasarnya nike, dasarnya nike perhitungan urep. Urep kelahiran yang melahirkan nike, urep nike napi urep sabtawara sarang urep pancawara. Urep sabtawara itu mulai dari redite, mulai dari minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu. Dalam perhitungan medue nike, urep memiliki, masing-masing memiliki urep dan urep pancawara. Yang disebut dengan pancawara nike, umani speng pon wagi klion. Urep itu digabung, dijumlahkan, kemudian dicari hari baiknya. Hari baik yang nike yang memperhitungkan nike yang dicari, makin guru ratu lara padi. Dalam perhitungan guru ratu, lara padi pun nike, guru dan ratu nike becik. Lara pun nike tidak baik, pati pun nike buntu nike. Maka yang pernah berikan adalah ratu dan guru nike. Guru artinya nike, yang tegasnya guru nike, boleh bimbingan nike. Jadi kesulitan kita dalam sesuatu hal, suatu saat kita mengalami kesulitan mendapatkan petunjuk atau mendapatkan bantuan. Nike guru peluang nike, sedangkan ratu nike memiliki kekuatan. Sedangkan lara pun nike, kena bayo nike, celaka nike, pati nike buntu tidak berhasil. Nike sempurna nge-nge-nge prana lara padi, sempurna nge-nge-nge prana, ampun. Diapu nge-nge, syukra manis juga. Syukra udah punya enam, manis udah punya lima. Syukra tambah lima. Syukra udah punya enam, manis lima. Enam tambah lima, solas. Solas makin dicari, makin hari yang bersisa dua, kalau dikurangi masing-masing, dikurangi setiap kelipatan empat. Nike nge-nge prana. Nah, masalah hasil, nike, dan nike anu, nge-nge di wariga, nge-nge mulu, nge-nge ada anak nge-nge tenung, nge-nge. Kembali makin prana ke topik, ke latar belakang nike. Ini latar belakang salah satu diantaranya, karena banyak yang nunas nge-nge, nge-nge, makin nunas nge-nge hari kelahiran, Nafi Ashtan melahirkan, nunas nge-nge prana nama nge-nge, wawu nge-nge, wawu. Nge-nge nunas nama, ampun, nge-nge, makin kocap, begini akan ke catatan sipil, membuat kelahiran, nge-nge nunas nge-nge. Padahal nge-nge tedious, bagus, bagus ananda cui sumae nge-nge daunnya. Mampun nge-nge daunnya, nge-nge? Nge-nge prana, nge-nge prana, naikun langir diumanis nge-nge, naikun langir sukluumanis. Lalu ini langsung berada di latar belakang sebagai latar belakang Tapi berada di sini berada di nama ini Nah mungkin selanturnya ini berada di petakin atau pinunas Kemudian berada di bawah ini berada di perando Kemudian berada di bawah ini berada di tenung Cocoknya aja Nabi Yastan, semua dharman perando ada di perando mawasan perando tenung Sapuniki sastra ini Yang perando selaku wiku, ini perando menduwe dharmaningkawiko ini papat Rikala perando membawas patut mendasar bansastra Rikala perando Nabi Yastan melaksana patut mendasar antuk sastra Ampun itu tertujuan perando ini ada sang yang widi Sesana pindah ke atas, sastra pindah ke dasar membawas Ini yang perando membawas patut mendasar bansastra Malu ini ke bawah perando ini ke preragan sastra preraga Nah makin posisi perando iriki Ya diastan wintan lontar mawasan punika Anthony Wang Perando yang Dharma channel Rindipi pirang perando Lontar kaki dua mawasan Seorang wiku tidak boleh percaya dengan balian nge-ngengan Balian nge-ngengan Nah makin posisi perando dalam hal ini Adalah perando berbicara berdasarkan sumber sastra Sastra ini wawu ampun bawas yang perando Yang perando mawasan tentang nama ini ke Tentang tenung jodoh nama ini ke Tenung ini ke kubanti madan ramalan tenung pun ini Artinya karena ramalan hasilnya tidak pasti Tapi itu bermanfaat untuk mendapatkan ketenangan Dengan adanya ramalan nge-ngengan sesuatu yang belum terjadi Nge-ngen diramal diperkirakan Maka ni raga dadasnya dalam hal menggarungi kehidupan Kita memiliki ketenangan dadasnya Nge-ngen manfaatnya ramalannya nge-ngen Perando nafi yang panjang perando membawas nge-ngen Karena ramalan nge-ngen adalah dari sejarah wariga wenten nge-ngen Dari pemargin sang yang nge-ngen ke jalan resi ke bawah adaannya wariga nge-ngen Wariga nge-ngen nge-ngen Astronomi nge-ngen Astrologi Nah nge-ngen Dari nge-ngen ke bawah nge-ngen Munculnya wariga nge-ngen sangkani wenten payogan nge-ngen Sang yang nge-ngen resi Payogan nge-ngen resi eka jalan resi nge-ngen Wenten medal kekali Sang yang ketu sekarang sang yang rawu Uli diki tekannya Hasilnya nge-ngen tidak pasti ramalnya Sang yang rawu sekarang sang yang ketu Sang yang rawu nge-ngen meraga buta Sang yang ketu meraga dewa Sang yang rawu nge-ngen berdarang gelap Sang yang ketu terang, lemah Nah makin diki sampunan wenten digumi Nge-ngen yang pun di duwau nge-ngen orang arwah binedo Ada petang, ada lemah Makin petang ajak lemah nge-ngen menggabung Dada sarung Dan sarung nge-ngen Nah diki ampun posisinya Nafi Astana posisinya ramalan nge-ngen Dada sana ramalan nge-ngen Dada sana ramalan nge-ngen hasilnya kari sarung Memang wariga ini Wariga ini memiliki sifat Satu, pasti Memiliki sifat matematik Yang dua, memiliki sifat abstrak Tidak pasti Yang ketiga, memiliki sifat komplek Yang keempat, memiliki sifat fleksibel Yang kelima, memiliki sifat Bisa unik Nah Niko Prando memang mengklasifikasi Niko Dari pengalaman Prando nge-ngen wajen nge-ngen Yang mana disebut dengan bersifat wariga Niko Tenung sebagai bagian wariga Makin wariga memiliki sifat lima seperti tadi Dimana posisinya Niki Tenung Niki kenten Wariga bersifat matematik pasti Nika ini pasti ratu Prando Sanechen Nika kebawas wariga ini bersifat pasti Sekadi makin Makin hari kemis Kemis semakin waras pati Benyang kudyang jajak pasti Ampun syukra Nika apa pasti Nika Syukra Benyang, Ben Puan Saraswati Ben 6 bulan tambah 2 Saraswati masih galung Yang paling parah kan Benyang Hujan 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 Yang keras adalah Hidup Hujan 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 Pasti, ika, ika. Jadi, orang-orang itu berdua-dua-dua untuk membeli samping. Jadi, hasilnya saja itu berdua-dua. Contoh, Bang, ini sering menggunakan contoh. Berdua-dua berdua 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 di kampus, apabila an** sama salah satu pegawai melaksanakan upacara potong gigi. Baiklah, cuma satu kadang itu berdua berdua, suaranya juga berdua berdua suaranya. Jadi, orang-orang itu, orang itu berdua. Akhirnya, dua di puncak contoh ndizム č. Menutup DMZD danize itu, Ini meledak, kompor gas ini meledak, terbakar ini, Banten terbakar, baliannya terbakar. Nah ini dua sebuah becek, kebawah sebenarnya becek dua sebuah kenyataannya tidak bisa berlangsung. Karena terbakar, Bantennya buang dari ini, nak mesangi. Nah ini kan ampun dua sebuah becek, yang tidak kita ketahui hasilnya, ternyata batal akhirnya. Nah ini sempurna posisi tenungnya di sinilah dia. Pada gabungan dari Nabi Astana, terang dan gelap, terang dan gelap bergabung menjadi saru, inilah dia. Pada hasilnya yang saru ini kan. Ramalan juga begitu. Ramalan pun ini, Nabi Astana disebut dengan Ramalan, Tapsiran ini. Makanya itu Tapsir Mimpi itu. Tapsir Mimpi, mimpi itu seperti Tapsir Nado, seperti yang lainnya. Tapsir Mimpi itu, Tapsir Mimpi itu, Tapsir Mimpi itu seperti yang ingin menyerempet-nyerempet, kekengengengan. Posisinya Tapsir Mimpi itu seperti yang diwawu. Tapsir Mimpi itu seperti yang ingin menyebabkan, khususnya tenung jodoh nama ini adalah berdasarkan sastra warga dewasa Bapak Iwayan Simpen. Maksudnya, Malaiseku adalah sebuah mati kekalpah, sastra, perhatikan penyakit dengan penyakit. Maksudnya, mereka menerima darah Sastra. Maksudnya, mereka menerima darah Sastra, mereka kenil diwawu seorang yang lahir pada saat 10-12 hari umurnya. Maksudnya, mereka bukanlah ada. Maksudnya, ini sumar dari luar, adalah buku Teori Pitungan. Ini adalah karya yang ada diwijana Ini adalah dasar perbedaan, perbicaraan berbicara Bukan perbicaraan yang berbicara Yang berbicara yang berbicara adalah salah satu contohnya Berbicara yang berbicara yang berbicara Misalnya berbicara yang berbicara atau berbicara yang berbicara Bukan diberkaian, mereka akan berbicara Pada mereka berbicara, karena mereka berbicara Bukannya sehat itu mengusun media Ada orang yang berbicara, mereka berbicara Dia berbicara, mereka berbicara dan ikutan Atau mereka berbicara mereka berbicara perandu percaya gitu mungkin balian nge-nggeng contoh lain lagi entar nak mati entar nak cenik mati entar sering ngge contoh perandu lepas, perandu gunung entar nak mati, entar kalabian makin luasa luasa, ngenah di pengabian oh yang jadi nak bermasuk di itu biar yang sepidum ini gitu, nge-nggeng maksudnya gitu jadi perandu, perandu mau bawa ke gitu, perandu gitu dan hasilnya pun perandu tidak sebutkan bahwa ini akan berhasil begini entar, kerana ini madan ramalan maka perandu sering, perandu mawasi yang ramal pun ika yang baik kita sikapi yang buruk juga kita sikapi jangan ragu putus asa entar, upahmi contoh makin menawi melibos bahwa perandu nge-kewentan perkawinan makin upahmin ya perkawinan apabila perkawinan berdasarkan urep ini, dibagi 16 entar nge-kewentan pertemuannya cerai, entar misalnya apakah kita terlaku dengan hasil nge-kewentan cerai nge-kewentan itu kan buruk hasilnya sikapi makin ken-ken cara ragu menyikapi abdik ken ada ngarah ke perselisihan hinari itu karena kita sudah tahu bahwa kalau kita pertemuan ragu aja kurang nge-kewentan cerai hinari nge-kewentan dan perandu sudah banyak buktinya nge-kewentan boleh perandu bukti-bukti bisa nge-kewentan keria nge-kewentan keria terutama mampun kawin mampun terjadi pertengkaran mampun kentun baka pertengkaran keras nge-kewentan ampun ramal ini cerai kerana kelihatan cerai nge-kewentan dibagi urep suami istri dibagi 16 nge-kewentan pas dicerai kena nge-kewentan sisanya nge-kewentan nah ini kalau kena nge-kewentan raga kari perkawinan dan ampun ngelah oke nge-kewentan kena cara raga menyikapi kerana nge-kewentan buruk kelihatannya nge-kewentan hasilnya nge-kewentan ya kita sikapi asal badu mengarah ke perceraian terutama ini pertengkaran antara suami dan istri nge-kewentan ini nge-kewentan salah satu ngalah nge-kewentan maka perlu raga nawang ajak dua kedua nge-kewentan nawang kena sifat raga aniloh kena sifat nemwani kena apabila perano nge-kewentan dikisarang perano istri yang udah kena perlu lahir mengdewi malai jubos nge-kewentan setelah mendalam jelasin perano perlu lahir sabtu nge-kewentan cocok perano kena tapi beda kita ada permasalahan ya ten yang udah keras perano nge-kewentan melahir perano perano ingat raga sing cocok nge-lahir raga kena yang makin sing cocok nge-kewentan kena keras nge-kewentan tungkas katimpal nge-kewentan ya jadi nge-kewentan maksudnya ramalan kena nge-kewentan jadi ramalan bukan kita harus larut dalam ramalan nge-kewentan hasilnya kena nge-kewentan kena misalnya lamaran rejeki tapi ya kan keberuntungan kelahiran raga sebagai lahir ariniki adalah beruntung, rejeki, kaya kena men raga sirap nge-kewentan dibalik kena nge-kewentan kaya nge-kewentan 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 maksudnya kena kalau baik nge-kewentan kita sikapi yang baik itu disertai dengan usaha kena nah nge-kewentan agak anu kede nge-kewentan agak anu kena keluar nge-kewentan nyerempet-nyerempet kena kena fokus ke nama nah nge-kewentan nge-kewentan nah nge-kewentan kena nge-kewentan nge-kewentan karan perandu sesampunnya perandu boleh sumar-sumar sekadi wawu ini angkian perandu sistem dan pendekatan nge-kewentan adalah pendekatan bersifat nge-kewentan filosofis historis pendekatan bersifat filosofis artinya secara filosofis peranda kaji juga secara historis juga perkembangan yang dimon nak nenung kentan, nenung kentan kedukun, nyewasannya, tios-tios, dimon cekadi wawu, ampun, tenwentan nak duasa melahirkan, ini kentan ampun menyangkut perkembangan ini terus kentan, metode peranda, metode studi studi pusaka dengan membaca baca peranda sumber-sumber ini dan pengamatan berdasarkan pengalaman peranda, Nabi Malik sempurna peranda, Niki Akeh bisa bermasalah, tapi bertemu dengan hal-hal Niki, kentan biaya ke Jumah, ini nangkilam pun kegiria ada sitiang terus, biaya ke ratu kentan, ada sekuran di tiang, kentan Niki pun nanggin peranda nenung nanti panggil, oh, nenek, nenek, sencocok nenek, nenek, raga, lekak dianu kawin dengan lekak dianu lekak dipayeng, lekawin dengan wagi, wagi, tencocok, kene asilnya kentan, Niki nanggin peranda pengamatan, ada berdasarkan pengamatan peranda, Niki Akeh adasnya pendekatan, Niki bersifat filosofis, historis dengan metode studi pustaka dan pengamatan, Niki nah, makin sabunapi, makin usus, makin ke sumber, makin api, setahunnya ke topik, Niki dalam agama Hindu, Niki, nama, Niki Akeh nak mempermasalahkan, taler Akeh nak tenrungu, kentan tenrungu artinya, kengken, tenrungu, niki jengnya kengken, niki, apa arti sebuah nama apa arti sebuah nama Menuin berat, ada, Niki, darmossusilo kalau, sebut memaling memaling, mau tangkap, misalnya terlibat kriminal, kentan adanya, darmossusilo makanya, dalam nama itu tersirat harapan orang tua, sesungguhnya, kentan harapan orang tua, digut tersirat, maka Niki aneh ngetang nadaan ini kentan aneh ngetang, tanpeduli cara raos dalang cengblong-nya Yang adaan panaknya kunci-kontak, ini saklar adaan ke-kentan. Di Bali ini masih ke-kentan. Di Bali adaan-adaannya tanah itu. Tapi asetan, wentan masih merungu, wentan masih yang dirangkai dalam suatu kalimat. Nelah panak liu ini, dirangkai dalam suatu kalimat. Karena wentan sumbernya dikide banyak rintaran. Banyak rintaran, wentan yang madani pice, wentan madani swece, wentan madani tunas, wentan madani bakti, wentan madani daging, wentan madani merta, wentan madani kumpul, dan ini pinunas, ini. Jadi, nanti harapan, nanti harapan orang tua, agar keluarganya nunas saja, kini deseng yang widi, makna idel hedang, ngece nunas, merta, merta daging, merta. Ini makin kumpulnya, kumpulnya pun ini makin nangyena. Tapi asetan ngatur orang bakti, nanti pahaminnya, peranda, tenuning peranda, nanti mulut peranda jangan merangkai, nanti. Nanti yang peranda jumpai, nanti. Nanti yang ada, ada masih, ada yang mau ngidam, kan, bahwa ngalir-ngalir adaan. Nah, wentan dengan mayasa, dengan yoga, kan, ngalir, jadi adaan. Ini membuktikan bahwa dalam nama itu tersirat harapan orang tua. Harapan orang tua, supaya enak harapannya. Tersirat harapan orang tua. Kan, ini contohnya. Adaan ini makin irakhayu. Irakhayu, diberikan nama irakhayu supaya, bahasa Bali ini supaya selamat. Atau dalam bahasa Indonesia adaan ini iwayan selamat. Supaya selamat hidupnya. Iwayan teguh. Ini iwayan teguh, supaya teguh kuat. Kan, ini harap tersirat. Iwayan selamat, iwayan rahayu. Iwayan teguh, ampun. Kemudian, dimadai agat. Agat dalam bahasa Bali ini. Nak pernah ngerai contoh di bahasa Bali ini. Agat artinya banyak beruntung kehidupannya, kan. Adaan ini dikejar, dikejar ini sejarah ini. Lahir tahun 1917 kan, wentan ini dikejar, wentan ini. Sehingga anaknya lahir itu, adaan ini dikejar. Wentan masih lahir setelah G30S, setelah peristiwa G30S, adaan anaknya dikejar, ditaruh ke wentan. Adaan ini dikejar. Artinya, setelah takian pernah, tidak akan lahir, tidak akan lahir, tidak akan lahir. Maksudnya, suut gawat, nge. Suut gawat, nge bakar, nge bakar. Suut, nge, ampun suut. Adaan anaknya dikejar, suut-suut, dikejar. Tidak, nge, ampun. Ini peranda langsung ketemu sarang orangnya, nge. Tidak, doang sering nangkil ke kriyo. Ya, mata ini sugu, nge. Nah, selain itu juga wentan nama-nama yang berdasarkan kondisi saat melahirkan. Contoh, bang, peranda sering. Peranda ngijian contoh. Maka ngelah kuranan, nyakit di rumah sakit akan melahirkan. Kau seken, tangga sama bapaknya, nge. Tangga sama bapak, kurannya nyah-nyuh. Aduh, 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 aduh. Ampun gantan, kurannya nge, ampun suaminya akan membuat kopi. Nampun suaminya akan mengkaryak kopi, nge, nyeduh kopi, gantan. Paling hal ini, kopinnya bakatnya, gelas ada. Ampun gantan, kan nyinok kopi, makin, ternyata cekot. Ampun gantan, pas makin ngalih-ngalih cekot, nge, ternyata, Aduh, aduh, peranaknya nge, gantan lahir. Peranaknya ada, nge, cekot, gantan, nge. Aduh, contoh yang lain dike, dihubung, nge, ternyata, terkenal nge orangnya nge, tapi peranaknya ternyata langsung, nge. Cerita orang di sana, dihubung, nge, 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 nge. Penang, gantan, nge, 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 nge. Nge sejarah, sejarah, nge, nge. Yang jelas, nge, 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 nge. Sebuah nama itu, nama anak itu adalah terkandung harapan orang tua, nge. Dharma, banyak anaknya polos Susila, banyak nawang etika Tambahnya Dharma, Susila Dan seterusnya panjang Jadi ada hari yang ada Jadi intinya sedikit jelas Nama itu ada Nathan Rungu Ada masih Nathan Rungu Contohnya Malih Yang tidak masuk SD Di sekolah Tidak ada murid ini calon anak, siswa Ini ISD Tidak ada Guru ini Ada sering Dan banyak yang begitu Tidak ada Guru pangayana Berarti tidak punya nama Artinya guru pangayana Ada Ini Nathan Rungu Ada Wawu kan Wenten sejarahnya Ngelahragana Nuriwayat Wenten ipian Wenten gabungan Nama suami dan istri Digabung menjadi satu Untuk mengingatkan Wenten dalam radaan Berdasarkan hari kelahiran Lahir hari Senin Ada panahnya Iwayan Senin Lahir bulan Mei Ada meli Lahir bulan April Ada apriani Ini modern Lahir bulan Desember Ada desi Akhir bulan Juni Ada Juniati Juniani Juniani Nah ini Ini masalah Anama ini Makin Dados pokok Permasalahan Bawasan Prana Adalah Nama-nama Dalam agama Hindu Dalam ini Termasuk agama Hindu Juga ini Tetapi Jarang Orang ini Yang memahami Yang uning Budennya Agak Nabi Wastan Matur Prana Membinunas Prana Radu Melahirkan Jujun Laki Itu Nanggijen Itu Kintan Siro Wastan Jujun Jujun Kintan Pane Jadi Prana Kebetulan Prana Rungu Prana Jadi Rungu Prana Uli Blumun Memang Anun Prana Nabi Wastan Memang Nabi Wastan Memang Prana Akan Seperti Ini Sekarang Uli Blumun Prana 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 Masuk Satu Masuk Di PGA Prana PGA 6 Tahun Den Basar Jalan Ratna Ini Ada Negeri Makin Prana Universitas Hindu Makin Universitas Makin Ada Universitas Makin Prana Masuk Agama Masuk Sastra Bali Prana 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 Sekarang Sehingga Prana Prana Rungu Jaya Nabi Ini Wawu Nika Kihadi Wijaya Niki Wentan Masih Kentan Nah Nika Sampun Prana 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 Silahkan, semakin banyak digunakan semakin bagus namanya Upamanya memangkan, di mana ini ada Agus Agus misalnya, atau Agustini, atau hari Saya kena A, kena aja R ini Upamanya, R ini makin R, rasmini Ampun, kena R ini A, C, C ini misalnya Chandri A, C, R, R, N, A, N, N, A, N, N, R, G, A an, N, R, G, A an, G, R, G, A an, N, R, G, A an, N, R, G, A an, G, R gantan Ampun, kena en, an, G, R, G, A an, G, R, G G misalnya, ke Kalier Kalier, misalnya, ikerug, gantan, misalnya Nah, makin, yang pangduo kena irag, gantan, misalnya Iwa yang Raka, Raka kan dua R-keni, A-keni, K-keni. Begitulah anaknya yang lahir daripada Raka. Seperti yang berada ceritakan, Wintan, anaknya pun nyamak buku telpon. Buku telpon tidak ada, Apakah tu, kalau tu, kita berada ceritakan, untuk tu, kita berada di luwong yang memiliki, karena tu, di belajar di luwong, luwong jika di Ecah, luwong, dan seterusnya. Jadi, bagaimana kita jaga, dihendung, adalah ke mana seperti ini. Ini dia terlupakan, karyapan lokal yang terlupakan. Misalnya, contoh, ada narke, iwaya narke. N kena, K kena, R kena, A kena. masalah A ini ada dadu ini yang di Bali ini A ini A ini memang kan kan H, N, C, R, ke kan wisarga ini yang ditulis di Bali ini wisarga H ini tapi H di Bali ini tidak berlaku untuk vokal juga untuk konsonan ini iraga di Bali ini terlalu konsonan awal dan diawali dengan H itu perandanya, contohnya ini contohnya ini iraga mengurang bahasa Indonesia mana air hangatnya, kan ini air hangatnya kamu harus kesana, ini iraga anak Bali kamu harus kesana, bagi patuh aja arus air arus airnya teras, tidak ada H nya disana karena anak Bali ini tidak punya posisi bunyi H pada awal kata contohnya air hangat, air hangat sekarang mana air hangatnya, mana air hangatnya, hangatnya, ke hangat orang apa kainnya halus sekali, halus sekali, halus sebenarnya kamu harus kesana, kamu harus kesana toh aku tenggelamakan ini dipakai A ini posisi H ini adalah A ini untuk Jawa, untuk nak Jawa ini, H ini itu yang lahir pada saat humanis ini, jelas raga ngelah dasar, ini ngelah sumar semakin banyak digunakan nama huruf-huruf itu semakin bagus contoh mungkin upaminnya Canri, ini kena ini kan C kena ini, R kena ini, A kena ini, A kena ini, Tlu kena yang ada, ini kan supaya satu, supaya enak didengar dan memiliki makna enak didengar, ini kan enak didengar, ini supaya enak didengar biasa kalau kamu mungkin ada yang dengar ceraka ini, gaya yang pernah ada dan iwayan hancuruk, misalnya hancuruk kan uangnya, A kena, C kena, R kena ini tidak enak didengar nih ke, maka kan menggelikan kerana ini ke ulan nah Nika, ke tidak enak didengar maksudnya supaya enak didengar ya, misalnya laksmi dan seterusnya, ini kan kalir, misalnya ngurah misalnya, ini kan masalah nama-nama raga di Bali ini secara tradisi artinya secara sejarah bahwa maka mara pendekat peranda filosofis, historis kita dan peranda kerana peranda melihat masalah nama ini di Bali jadi peranda mengadakan penelitian jadi pengamatan peranda pada umumnya pada umumnya itu ya nada-nada yang digriya yang berkaitan dengan tugas swadharma seorang pedanda kan contohnya ada bagus mantra mantra ini kenapa ini? om borbuaswa ini mantra karena ini mantra selain mantra juga ada wede ada bagus wede ada bagus wede ada mantra ada bagus dupa ada bagus dupa ada bagus dipa dipa ada puspa wati puspa wati ini ada bagus japa ini masih japa mantra ini pada umumnya digunakan dalam swadharma seorang wiku yang digriya ada bagus sirat ini ada bagus sirat ada bagus suama ini bagus ada bagus suama ada bagus bajra ada bagus ada bagus ada bagus ada bagus nah ini pada umumnya maka mereka mereka pahami cokorda murah anak agung murah anak agung alit cokorda alit tapi mereka murah saya netingkan raya kerja itulah masalah nama berdasarkan Sabtoware berdasarkan pancawara manis pahing pun bagi kalian yang lekat dimangkan lanturnya yang lekat dimangkan di manis pahingnya berangkat dari uruk D, T, S, W, L yang lekat ada anaknya S, S, L, L nomor dua D, T, T Tantri, Dayu Tantri Iwayan Tantri D, T, S, S D, D, D Iwayan D, Arse Bagus D, Arse D, T, S, W, L W, misalnya Iwayan HW Anungu peranda ngerah contoh W, Napi W, Nungu, W, Nungu, W, Riga Warka misalnya di asrama fakultas ini Iwayan Warga ada D, T, S, W, L, L Iwayan Lila Ketut Lila Ida Bagus Lila W, Nungu, Gurun Peranda yang belakang guru SMP Guru Ilmu Alam Ida Bagus Lila Paraham Nungu, Nungu, Nungu Iwayan Susila Wati Iwayan Susila Wati Iwayan Susila Dewi kena nupaminen Ampun, ampun nika keny nika nah nika 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 yang lahir di Paheng akhir di Paheng makin di Paheng menge pada jayanya Iwayan Pradnya P kena nika pada D kena nika Pradnya nge Pradnya D, D, J Jadi, pradinya mungkin tambah, misalnya pradinya wati dan seterusnya. Pada, jayanya D, Dharma, misalnya, dharmawati, pada, jayanya P, misalnya, pun pradinya wawu. Pada, jayanya J, misalnya, jayanya jirna dengan lagu-lagu Bali, Tamansari, jayanya jirna ada. Pada, jayanya jayanya, misalnya, wayanya-bas, primal, partanropi , fakultas kedoktoran, khewanan. Wayanya jayanya, dokter, pe- avatar, tapi pada, jayanya, monopolia. Pada, jayanya nye ini, ada, ada. Menanggungna balik ini ada di rumahnya? Minangуемya matangin picuri GREEN na' duk, kesalahan. Nah, ini Ini Pond Makin wagi-wagi Menge, bete, nge Ini Aksara Jawa, memang Ini Raga kan, anak-anak Data sebelah pada jayanya Pada kutus Makin Aksara Jawa, ini jumlahnya 20 Mangon ini yang ada dasar Untuk membuat nama Menge, bete, nge Makin misalnya, Iwayan Iwayan Kadung orang Iwayan, peranan ini Merakme, misalnya Marini Inyoman Marini Nge Oke, nge Mange, nge Bada jayanya Mange, bada nge, nge, nge Misalnya, nge, ngurah, misalnya nge Mange, bada nge Dede, misalnya, dandri Caru wawu, dede nge, dede nge Dede nge, nge Dede nge Encara nu, dela teg Ada nge, gendem, dela teg Dede nge Dede yang posisinya pada lidah nge Pada saat mengucapkan lidah, hujung lidah nge Menyentuh bongkol langit-langit nge Kita tidak bisa mengucapkan Mange, nge Tengelah, nge Tela teg di jauh, do Madu Nge Tengelah, nge Tela teg, nge Tengelah, nge Dede, dela teg D yang merisi titik nge D yang merisi titik nge D di Aksara Bali Di Aksara Bali, madan Delatik D ini, madan Delatik Demurda Dados Masih Demurda Masih Dados D yang berkejimbung Di Aksara Bali Kita tidak memiliki Maka urup inilah Dan dipotong dua Karena kita tidak memiliki Dari 18 Mange, bode, nge Mange, bode Misalnya, nge D bagus Bajro Goyan Bajro Nah, mungkin di antara empat Niki, posisinya Masalah posisi Mange, niki Karena posisi Akan menentukan jodoh Niki Posisi niki Umanis Posisinya Kaja Atau posisi pertama Bahwa sumperanda Kaja Tunggu Sne Anucer Mange Pahing Manis Pahing Posisinya Kangin Niki berjalan Niki Kangin Kangin niki Dota Sewolo Mange Pon Mange Posisinya Klon Bada Jayanya Wage Mange Posisinya Kau Wage Pancawara Kuang Klion Klion Di tengah Niki Di tengah Huruf yang mana Digunakan Satu Ada menyebutkan Bahwa huruf Yang digunakan Vokal Vokal Tapi Ada yang menyebutkan Bahwa klion Itu menguasai Kedua puluh Huruf itu Sehingga klion Ini Posisinya Di tengah Di tengah Niki Yang pun Sampai Hurufnya Dada Sanggin Adan Artinya Bebas Raga Ngan Adan Karena Hurufnya Ada di sini Pada posisi Humanis Misalnya Narka Berjodoh Berjodoh Narka Itu adalah N R C Adalah Canri Rumahnya Kaja Masih Jadi Kawin Dengan Orang Irai Kawin Irai Nika 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 Mula Putra Kawin Jak Putri Darmini Kawin Jak Darmana Raga Jak Rai I di olas kawin, ya sih, olas ase, dirangkain, cocok betul-betul. Ini raku ajak rahi putra, ajak putri, swasta, ajak swasti, kawin, ajak swasti, swasta, swasti, suprahta, ajak suprati kawin, kawin. Posisi utara, ini kawin umanis, umanis posisinya di utara. Karena apa di utara ini, karena nanti ada hubungannya dengan yang di sebelahnya. Misalnya raku kawin, ada raku, narko, kawin dengan susi, susi kan di posisinya. Ini niloh, ini niloh, ini niloh, ini niloh menang. Ini niloh menang, niloh kalah. Kalau niloh di sini, niloh misalnya canri, jual ke susi, pahit bangkong ini ada. Suami takut istri. Ini hubungannya posisi, suami takut istri. Kalau karyaan-karyaan memang begitu, ada penjelasan di sana. Satu mengalahkan dua, dua mengalahkan Nafi Astana. Satu mengalahkan dua, dua mengalahkan tiga, tiga mengalahkan empat, dan seterusnya. Yang netral adalah yang di tengah. Di tengah. Kalau ajak nyen, kawin cocok. Karena dia ada di tengah. Di tengah makanya pranye kecenderungan pranye. Dengan posisi ini, berarti huruf yang di tengah itu adalah dua puluh liun. Karena dia bebas, dia kawin dengan siapa saja cocok. Mau kawin dengan Dharma, cocok D-nya. Karena dia ada di tengah. Kawin dengan Narke juga cocok. Kawin dengan Pranyewati juga cocok. Kawin dengan... Misalnya, kau ini ke mengebetennya. Kawin dengan Bajro, misalnya cocok ini kekintan. Ini posisi ini kan. Makanya, ikilah yang disebut dengan jodoh nama. Tapi jodoh nama ini harus ditentukan dengan nama yang tepat. Sesuai dengan Pancawara. Mungkin secara ragu. Mungkin secara pranye. Pranyewati akhirnya kebetulan. Ya cocok. Mungkin suasta. Adaan pranye cocok. Mungkin... Rabin dan istri. Mungkin sudah ada putri. Diki swasta. Diki putri. Kalah. Dan kenyataan memang Pranyewati ngalah. Ternyata dia di posisinya. Mengalahkan yang dua. Ternyata dia di posisinya. Mengalahkan yang dua. Mengalahkan yang dua. Ternyata dia mengalahkan yang posisi kangen. Pranyewati swasta. Dia dia yuk putri. Nika... Nika yang mengalahkan pahit bangkong. Pranyewati punya istilah siki. Suami takut istri. Nah mungkin. Yang banyak hamatan. Yang banyak hamatan. Apabila kawin dengan berseberangan. Misalnya. Nafi Astana. Isusila. Kawin dengan Bajro. B kan diki kauh posisinya. Kawin dengan I Bajro. Kawin dengan Susila Wati. Niki. Niki ampun berseberang. Niki madan selat segaru giri. Jadi selat segaru dan selat gunung. Jadi banyak permasalahan. Ini banyak. Ini banyak. Makan干ah yang ada orang. Yang l血ones, itu ada orang. Ada orang itu di sini baru. Ada orang itu semua hangat. kalah-j Tunggu yang menandakan dengan Tiba Tun, dan ternyata itu cocok adaannya. Karena lakar di wajah, lakar di wajah, lakar di wajah, kembali di wajah, saja saja adaan yang cocok, tapi peranda dalam hal ini itu juga peranda. Nah, kait dengan nama ini adalah kait dengan jodoh. Peranda, nama ini itu juga orang yang menganggap ini. Nah, sekarang kan di dharmu wajah, dengan perubahan namanya diganti, angseng siyalkan ada gitu. Tapi peranda itu terlalu unik, peranda ilmu itu. Jadi, peranda unik ini namanya cocok, misalnya terlalu cocok, benar-benar ada narga, jerega, benar-benar ada lain, misalnya perannya ada, peranda itu terlalu unik. Maksudnya terlalu unik, orang terlalu cocok, peranda itu terlalu burun. Nah, ini pun widang peranda, suadarman peranda. Itu kan ada, oh, adaannya yang cocok, peranda siyalkan, perangkat ulung, perangkat habrakan, kalau dikali buntu, dikali dipecat, dikali, 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 dikali. Itu kemungkinan merupakan kepercayaan. Kemudian menurut saya, mereka selamatnya, bagi mereka, ialah mereka yang berharap. Jadi, namanya itu kan cintanya, karena cintanya? Ya, itu, karena cinta, itu yang penting. Maksudnya ada yang cocok, ada solusinya, dikali ini dikali. Dari ini bicara. Tidak cocok, dikali kelahiran, dikali pertawinan, pasti dikali. Jadi ada solusinya nih, dan nanti hasilnya untuk menggantikan perubahan dan seterusnya. Perubahan dan seterusnya. Perubahan nanti pun karena perubahan berdasarkan lontar gamani segalanya. Nah, bangtan terlalu jauh dopingnya ini. Ini sudah mau nama ini. Nah, selain Nabi Wastanya denung jodoh nama, nama seperti tadi. Kalau mau kita denung nama, ini harus cocok. Amandan cocok, nama itu cocok, kemudian menenung. Makanya dari awal, raga ampunan tuh cerniki ampun yang tadi, nanggil tadi ini umurnya ampun 6 bulan. Ketunya mungkin, masing-masing kaya, itu di tekan, dan ada pianak di tekan, itu humpung di tekan jadi merah kelahiran. Dia pun lahir di Sukro Manis itu. Ini yang berlaku. Dan kebetulan ada yang bagus, 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 bagus. Bagus, bagus, bagus. Itu berubah bagus lagi, sehingga kita berubah. Karena B posisinya kan kawuh. Sedangkan Nafi Astana, posisinya kajuh. B ubah menjadi bagus. Pangnu masih berubah bagus maksudnya. Pang Sing masih sangat berbentang. Sehingga Agus, Agus an anak kesumah. Gitu ada. Ican prana penugerahan itu. Nah karena itu, saya ajak orang-orang yang diberikan. Kalau saya maksudnya, saya ajak orang-orang yang diberikan. Di sini ada. Ada keyakinan, pang mahan pica wali di sang wikwu, pang mahan penugerahan itu, jika berjika ke nahragahan itu. Pang Polis itu yang penugerahan. Ada masih kering, Ketika kita berhubungan, kita menduai cucu itu ada di sini. Dia juga lekat di sini, itu cocok, nah itu. Ini kata nah itu dari pendana ini, dari wiku ini, sangat dibutuhkan oleh seseorang yang memiliki keyakinan. Ini berpenugrahan hidung di cenataan. Banyak benda selamat jalan. Dan pendana ini, cara rawas pendana kembali ke wawah ini, karena memang dari dulu membuktikan ini di kliping di Nusa itu tidak. Dugaan perandu mahasiswa tingkat 1 tahun 1975, hanya tanggalnya di Anun Perandu, di Yarsip Perandu. Tahun 1975, ternyata sekarang perandu bisa manfaatkan ini. Posisi perandu sekarang ini sangat diperlukan ini. Nah ini maksud perandu, ini ada yang terlalu jodoh nama. Bukan perandu itu terlalu jodoh nama ini. Kalau kita lihat ini, perandu ini berlalu jodoh, dan perandu ini adalah terlalu jodoh, tapi warga terlalu jodoh, praktis ini. Ini terlalu jodoh, bukan terlalu jodoh untuk warta. Nah, mungkin perandu ini tidak ada yang terlalu jodoh. Ternyata, mendagang praktis. Kenapa praktis? Karena kita lakoni sehari-hari yang bersifat praktis. Ternyata, praktis ini. Ternyata, praktis ini. Nah ini, bukun perandu, sumber perandu. Dia sering denung, jodoh, praktis ini. Warga denung, jodoh, praktis ini. Nah ini, makin lanturan perandu, denung ini. Denung sama dengan ramalan. Ramalan itu adalah tidak pasti. Dugaan ada. Atau tafsir. Tafsir ini. Tafsir ini, denung ini. Tafsir ini. Tafsir ini, denung, apa ya? Tafsir ini. Tafsir ini, denung kicalan. Tafsir ini, denung-denung, makin dikilangan. Tafsir ini, denung mimpi. Ramalan mimpi, denung kicalan. Denung jodoh, denung penyungkan. Nah, kalau dikilang sakit-sakitnya, Apa ya sakitnya? Nyenyakitnya gitu, misalnya. Dan yang lanjutnya, Tafsir ini nasib. Namun nasib dia, Dia yang pembaca, Dados pemimpin, Membuat keadaan, posisi dia yang pembaca, Tafsir ini, Menung roh, Bermatim, bukan. Bermatim, bukan. Menjolah yang disesai Mengapa nama itu seperti yang seharusnya? Di sini itu masih ada yang berhasil. Apakah kita berpikman di negara kita? Yang kita berpikman. Ini itu diaibangkan keberuntungan ini. Ini menarikkan keberuntungan ini. Ini menarikkan keberuntungan. Ini itu sebenarnya tajamnya raga. Ini mungkin masih ada yang terkejut. Ini menjadi perkejaran di sinarannya. Mungkin hari baik siapa yang bertiga datang itu? Ikan peranda atau peranda mudah dari hari baik, maka tidak merah-erah ini ke. Mempahaminnya, secara orang peranda, peranda lahir di Sanisara Klion. Sanisara uribnya Sio, Klion uribnya Kutus, jadi 17. Makin rahina, ngapi makin? Udah ras pati pun wagi, ras pati wagi. Ras pati uribnya Kutus, wagi uribnya 4, berarti 12. 12 tambah peranda wawu, tambah 17, 19. 19 dikurangi kelipatan 4, sisa 3. Sebenarnya bagi peranda ini, harus sebenarnya. Bagi Kutus, mungkin tidak terlalu jarang. Mungkin saja punya waktu sehingga bertemu dengan peranda, meresai daya, sesuai dengan waktunya, dan dalam keadaan cerah seperti ini. Ini maksudnya, maksudnya cendung keberuntungan arah rezeki. Ini sering mengikuti orang berjudi, yang menarik keberuntungan arah rezeki ini, dasarnya adalah kala. Peranda merangkai di sini, kalau ini ada alu lima yang ada peranda dasar. Mungkin ada keberuntungan keberuntungan. Kalau keberuntungan 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 hari ini, mendasar penanggal pengelung. Dia mendingan sedikit siap, kalau selamat datang.. Sebenarnya .. Anda ada keberuntungan keberuntungan austri. Yang melakukan sampaipo Upnego Seara keberuntungan cepat ya. Belum maken hadapi saya. Soalnya adalah pelotong, Jadi adalah aksi amal menawar rezeki. Ini beruntungannya, Kalau saja anda suatu orang misalnya, 当 sebelum berusaha, Seperti lah bertepar untuk kita kita beruntung. Dan sendiri kalau kita beruntungan, kebeleleng, kebeleleng, tanggal ini adalah tanggal penanggal ini arahnya pangkemu, arah baik, arah kajakauan baik kebeleleng, itu adalah penanggal sekian, ini kemudian arah keberuntungan. Kalau-kalau ini, tapi yang pernah gunakan adalah kalau mertiu, kalau gerude, kalau durga, kalau ijal, kalau kuuk, kalau mertiu, ampun, wawu lima, kalau durga, ampun, lalih peran-lalih resiki, ini keanggian peran dasar untuk menyebutkan hari itu arah itu baik apa tidak. Kita harus masih, tapi ya, tenung ini ada, tenung pemilu, tenung pemilihan gubernur, Waktu ini, waktu yang lalu, Prandom Mekaryo, pemilihan gubernur, tapi pemilihan siapa, ya kalau menang, bisa dicari dari otonnya. Kembali seperti tadi, boleh percaya, boleh tidak. Boleh percaya, boleh tidak. Karena ini ramal, ada sifatnya ramal untuk membuat kita, oh Rago menang. Yang ini, kenten, kenten ya menang, diramalkan menang, kenten ya menang, ya berarti kenten ya ngugut, kenten denungnya kedu, maksudnya. Wenten nih, kenten denung, karena keanggian lah, Prandom Mekaryo menang. Ini bagaimana budek kenten, Prandom ada orang ini, Mekaryo, Prandom. Ada orang Bupati Ganyar, ya. Dan kenten, ada orang Bupati Ganyar, ya. Prandom Mekaryo, ada orang Bupati Ganyar, cok aja nih, Prandom ramal, Prandom menang. Ini ke, karena orang yang lalu ini, Bupati yang lalu, Gnum Brada nih, jak, Nini ke, Jalan Cok Nini ke, kalah Prader, Ramal Prader, dan di. Ini salah satu contohnya bahwa, Ramal ini tuh bersifat tidak pasti, karena wawu, abstrak, saru, hasilnya yang saru. Ini ke, akhirnya, itu wenten denung, denung kilangan, denung kilangan misalnya mungkin, Seperti yang cuman itu biasa udah kita bisa dike단. Tidak usah berlaku atau ketika berlaku, kita udah kita ditunjukkan. Tidak kita sociale, jika teman-tidak ada tentawangan ACA, kita tidak akan mendapatkan dengan prosesnya, atau pengguna. Ada juga yang mencukupkan ACA, tengah kita lagi, yang perandu di sini kalau mau pengalih perandu melaksanakan berhasil dan tidak tergantung keyakinan raga ini ke undian yang nanggu perandu yang dekat mungkin pertama ini undi perandu adalah berdiri semua anggara buddha raspati berdiri semua anggara buddha raspati sukra sanisara pepitu dari ini kekocok perandu ini kekocok jemaahnya bisa, jemaah semua catat ini kejangan di sini kembali yang semua makin kocok makin jemaahnya ngaruh atau jemaahnya sukra berarti semua ajak sukra kocok 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 jemaahnya semua ben, berarti semua sudah dua kali kita juga tidak percaya apa semua lahir apa sukra tidak percaya kocok ben sampai kita punya keyakinan bahwa inilah sukra ini lahir saya ini kembali berdasarkan serada ini keyakinan tapi dulu dulu mereka ada agama suk ,'Sabtawara',"Sabtawara',"mengenpan manis bahkan pun wagi kekaryanya. Jemaat bisa manis, kembali yang manis, jemaat bisa wagai. Kocok-kocok, dan seterusnya. Tapi, kita yakini dan. Sekarang, kita hanya menghukum. Alsalkan telung aser juga hanya gilang. Mulai disinta, sampai waktu gunung, kita harus prosesnya kocok. Ini ada di waras Patikalpa. Kalau perandu mau merujuk ke tenung Oras Patikalpo yang sering orang mengatakan bahwa itu adalah Nabi Astana tenung sakit dikenyado dike Oh yang leka dia sakitnya kekini, ubatnya kekini dike Wentani Oras Patikalpo Nah ini macam-macam tenung nge Nah wawu kan wawu siki tenung jodoh naman Makin tenung jodoh ampun ya wawu dike Tapi jodoh berdasarkan nama Memangkan tenung jodoh ini maksudnya lah Tenung jodoh berdasarkan urib Berdasarkan urib Urib sire, urib aneh pacang ngerarah jodoh Urib ini ke urib Nabi, urib Sabtawara sarang Pancawara Jumlah urib kelahiran Sabtawara sarang Pancawara ini ke Yang raga cara perandu ampun makin lahir Nabi Astana di Sanisara Kion Jumlah urib perandu pitulas Makin gabung dengan urib istri Urib istri perandu ampun ini Sanisara pun Sanisara pun Uribnya Sanisara, uribnya sire pun Uribnya pitul Pitul tanjakan sire 16 Gabung makin pitulas saja 16 Dan mereka telung dan setelung 33 jumlah urib Urib ini ke 33 makin dikurangi kelipatan 4 Sisa 1 Kalian ntar adanya Kelipatan 4 ini kan 32 Atau dikurangi 44 Ini sisa besik Yang darah dibagi 4 ini Yang dibagi 4 ini Sisa 1 ini Madan guru Guru ini berarti becik ini kan Jadi kerana Raga akhir Raga ngerah Kenapa denung ini perbandingan Ada jelua Ada jelua Kalau ini berdasarkan Nabi Astana di Wawu ini Guru ini Artinya baik sekali Mendapat berbagai tuntunan Kerana guru ini Sifatnya ini adalah Guru adalah pengajar Nuntun guru ini Makanya Raga Nabi Astana Ngudian-ngudian Raga ini Sebenarnya 2 seunnya bagi 4 ini Ngudian dari yang Bersifat emergensi ini Bersifat emergensi ini Bersifat emergensi ini Kumpama Raga ke berangkat Kepang gitu Misalnya Kenaik pesawat Makin Kuranannya Sang emang Tanahnya emang Raga tugas harus Raga berangkat Makin kan ini Bapari-bari ini Makin Jika Raga Cerawawu Misalnya Peranda Ke 17 Makin Makin Saya hat uytrep look ok 17 28 berarti gaurut Ratu l drug brati Patti Perkara yang ada ratu seorang guru berangkat maka bersifat ini emergensi dua sekepelek dimanapun ini harus digunakan misalnya digunakan untuk mencari cara wawu ampun kalau melahirkan ini adaan peranda di wariga-wariga kepelek nak melahirkan, apapun ini lahir di Aryapo makin alihnya banyak sisa satu, sisa dua, ampun ada kesulitan ragu ngelah, ragu pipis silih keseh uliang-uliang, lagi ini banyak uliang pipis, lagi hari ini jadi banyak hal yang bisa digunakan ini untuk guru ratu laro pati ini, untuk dibagi empat ini nah ini berdasarkan jumlah hurif akhirnya ini berdasarkan jumlah hurif dibagi empat atau dikurangi kelipatan empat, dikurangi kelipatan lima dikurangi kelipatan tujuh, dikurangi kelipatan sepuluh dikurangi kelipatan enam belas dan ada juga berbentuk perbandingan perbandingan dikurangi sembilan masing-masing berapa sisanya, lihat tabelnya ini dasarnya ini adalah tabel yang penuhu ini dasarnya jumlah hurif tapi bisa dibagi berapa saja yang dikurangi kelipatan ini yang dikurangi kelipatan buku kelipatan ini dibagi ini, dibagi ini tapi yang pernah digunakan ini adalah guru ratu laro pati guru ratu laro pati ini dibagi empat ini dan masih yang dibagi lima, dibagi tujuh dikurangi kelipatan ini dikurangi kelipatan ini nah ini yang dibagi tujuh dikurangi kelipatan ini dibagi empat baru guru ratu laro pati ampun, dibagi lima mungkin dibagi lima dikurangi kelipatan ini ini itu Wenten Nabi Astana Wenten Nabi Astana Adana ini satu, apabila sisa satu adanya seri ini, jodohnya seri ini, berjodoh ini, maknanya seri ini adalah baik, baik dan buruk, suka duka ini, maknanya nomor dua, sisa dua ini dana, banyak rezeki, sisa tiga ini pete istilahnya ini, susah, susah, kacau, bertengkar ini. Rezeki seret ini, umur empat, lara ini, lara menderita karena sakit, berarti ini bahaya, buntu, itu yang bagi lima, tidak, raga ngerah secara peranda, ampun maknanya, jumlah huri peranda pitulas dibagi lima berarti sisa dua, sisa dua berarti kehidupan peranda ini baik rezekian, itu tadi ini kan, kalau sisa tiga ya susah, kacau, anun raga ini, yang maknanya kagabok, sarang suami istri, jadi digabung saja urepnya, urep Sabtawara, sarang pancawara gampang nih, yang istri kudom bisa jalap peranda wawu tujuh belas dengan pon dengan enam belas, tujuh belas tambahan enam belas, tiga puluh tiga, tiga puluh tiga yang maknanya dikurangi kelipatan lima, kan berarti sisa tiga, berarti kehidupan perkawinan peranda ini susah, dan peranda sudah membuktikan, memang susah peranda mendengarnya, kenten, nah maknanya peranda tidak sejahtera lah, kenten lah, kenten lah, tapi sebelumnya nika, ampun kehidupan peranda, umang, kenten, 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 nah nika, raga misalnya, mdwe, mdwe, mdwe istri, jumlah urep nika, kan, hanya saja masalah, makn, urepnya seng tawang, kenten, urep sama seng tawang, urep umani seng tawang, kenten, caranya ngingat nika, yang ini sabtawara, mulai dari radeh, radeh, semua angkara budara seperti, mpalu dudas enam, ya, kenten, cara ingat nika, lima artinya radeh, urepnya lima, pa, pa niki pat artinya, semua urepnya pat, lu niki makin mpalu, lu nika dulu artinya, angkara urepnya dulu, mau palu dudas du nika buda, du nika pitu artinya, dudas, dudas nika warasvati, dudas, nam nika sugrom nam, sani sara yu, sehingga mau palu dudas nam yu, gitu tadi, ngingat ngingat nge urep, nge radeh, senawang urep pas yang menghilang bin mutakon, ngumah misalnya, ini panaknya, adi apel akhir, urep, jumlah urepnya aleh, kenten, kaki hidup, bagi empat, bagianu, dan seterusnya ngekenten. Nika, yang pancawara, urep, manis, pengpon wagi kudus, nika mau, manis, peng, me, ya, tu, padas. Me, ya, tu, padas, urep. Urep, manis lima, peng, sih, me, ya, tu, tu, pitu, pon, pitu, padas, wagi, pat, kudus, me, ya, tu, padas. yang sabtawara mau palu tutus 6 tahun nah ini ini yang bagi 5 yang bagi 4 cara wawu ini guru ini artinya baik sekali dan bahagia mendapat tuntunan ratu pun ini baik, kuat dan selamat laru pun ini sering sakit dan kehilangan pati pun ini buruk sekali dan kalau perkawinan ini sering yang bagi 5 cara wawu mungkin yang bagi pitu sisa 1 sisa 1 disebut dengan wisese segara mendapat rejeki murah sandang pangan sabar, luas budinya pemaaf dan disegani masyarakat ini bahasa peranda jadi peranda yang membahas bahkan dari sumber-sumber yang peranda dapatkan bahasa peranda seperti nikki dengan kalimat yang pendek bisa merangkum napiwastani makna-makna yang terkandung dalam sumber-sumber peranda tungak semi tungak semi artinya rejekinya agak seret pas-pasan kurang disegani kerana angkuh karena angkuh kurang disegani misalnya kurang disegani misalnya kurang disegani gitu kan yang disin peranda angkuh udah dos yang disin angkuh sempat naik kurang disegani asanya anu nge capisago yang tentang persoalan gitu peranda bahasa peranda ampun kita satria satria wibawa sisa 3 sisa 3 berbudi lukur bijaksana disegani kerana keluhuran budinya dan jujur jadi kerana jujur disegani bahasa peranda masih nge bos kenten satria wirang ini mendapat duka cita suka duka ini ke tekun sering dibuat malu kedudukannya baik ini bos kenten nomor sisa 6 ini bumi kapetak ini kehidupannya sengsara berpindah-pindah cita-citanya tinggi namun tidak tercapai lebu ketiup angin kehidupannya sengsara berpindah-pindah cita-citanya tinggi namun tidak tercapai ini mirip aja kenten ini bumi kapetak sekarang lebu ketiup angin ini lebu ketiup angin ini artinya ketiup angin ini goyang kenten nah nge 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 wawu sampai di anu tujuh nge makin yang bagi sepuluh kenten misalnya akeh nge wentan nge nge ampun muasta dan wajian peran nge perwatakan tanja peran nge apal kenten talar yang istilah peran nge jarang peran nge nge dan peran nge apal nge apal peran nge yang misalkan di raditir keras orangnya kenten raditir sinam matahari keras orangnya ampun di semua nge dedeg artinya tenang karena semua artinya bulan tenang jadi angun kelihatan pora mukanya buntar ampun nah nge tanja anu tanja cocok ada ramal lekat diangare keras keras dan punya bakat mistik karena nge lekat diangare 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 saktinya duga jadi ada ada magnet mistik di dalamnya selain peran nge contoh misalnya raga pesu petangnya jatlu lekat dangare besi timpala dada dua raga nge lekat dangare ngepokong bojog ini dua ngepokong bojog tapi raga ngepokong kerana ngepokong kerana raga berada bakat mistik dalam diri kita nah kena ada kelemah dikit kelemahnya orang yang nyakit berblack magic ini haluk karena raga kalau raga melajar haluk raga masih melajar hati hilang ini peran perwatakan mungkin sudah Buddha pada mara biasa dogen keras raspatih ngepokong raspatih rumahnya klod kangen dewan tapi masyarakat agak keras sukro sukro seneng ke dewan dewan karena sukro rumahnya kajak kangen kajak kangen sedang ke pulau ke pulau ajak mau bakti tapi ada antiteater aja kajak kangen kala ada gendeng bebek putih jambul ngajak kangen dengan seneng menyucikan diri makanya merajana kajak kangen karena arah suci sanisaro keras tapi orangnya idealis jadi banyak cita-cita dan kreatif orangnya kenapa Prano menyebabkan Prano sendiri yang lahir dan gambar orang Prano seperti Prano Prano kreatif sekali memang dan kelahiran kita sebagai manusia ini sejarah menyebutkan Tuhan menyebutkan kita lahir ini disuruh kita mengolah isi alam karena harus kreatif jauh makin api malah yang kreatif yang tidak hidup jadi seorang di hotel yang buka-buka hotel yang ngelah kegiatan misalnya dan Prano ngelah kegiatan itu ini 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 lahir dan orangnya adalah kreatif nah maka umanis misalnya umanis itu kenyih yang madan kenyih bedek-bedek ngeling ada orang siap ngeling misalnya cicing ngeling ini umanis ini keras 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 yang menemukan maka orangnya tenang orangnya bahagia terus kali orangnya di tengah nah ini ini baru besar Peranda ngewilangin, nyesisai orang peranda yang cara wawu ini yang pun sisa empat pun api ratu yang sengkebit dengan peranda, anung peranda, tan peranda nyidangkan. Nah makin aneh penting anung peranda, makin perbandingan, makin jodoh perbandingan. Ini ada jodoh perbandingan ini, jumlah huruf suami dengan istri ini dikurangi 9, kelipatan 9 ini. Cara peranda, makin jumlah huruf peranda 17 dikurangi 9, sisanya 7, eh 17, sisanya 8. Rada diki nomor 8, makin istri kita sendiri jumlah hurufnya misalnya 16, 16 dikurangi 9, sisa 7. Aleh diki wenten 8 banding 7, atau 7 banding 8. Nah ini perbandingan ini, makin malah ini yang sengkebit mbukutan, nyidang apa, ini tujuh lapan disebutkan diki... Dibencanai istri sendiri dooh, dibencanai istri sendiri dooh, dibencanai istri sendiri niki, berat sen niki kasus niki, yang niki orang niki tawang niki, dibencanai oleh istri sendiri niki. Dan niki yang tujuh banding aja lapan niki, yang tujuh banding dengan tujuh pahit bangkong niki. Yang tujuh banding tujuh niki pahit bangkong, yang tujuh banding 9, kena karma palu buruk, yang lapan banding delapan dikasihani oleh orang lain. Sebelum ini banyak bencana, yang sembilan aja sembilan ini, sembilan aja sepuluh niki rezekinya seret. Ini ke perbandingan adanya, gampang gitu, enggak asal yang kuncinya diki, enggak hafal dari nurib, nipun apa, hafal dari nurib. Kemudian ini cara wawang pun guru Ratu Laropati, misalnya di warung, orang-orang yang berkutang-kutang. Negak lagi di warung. Begitu, mereka timpah. Banyaknya ada bayu yang berangkat atau pasing. Pernah ngeleng. Malah bilang, marah pesu, ngeleng, panah, kurang-kurangnya mesti semangin. Di apu atau nama lagi. Apu atau nama di Sukro Manis. Sukro Manis itu berjumpa dengan solas. Jadi ini apa? Oh, ini ragu. Apa ini? Ya, apa ini? Bagaimana? Bagaimana ini? Nah, ini. Ini ada tanong. Dan tanong jodoh berdasarkan jumlah huruf ini. 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 Para pamiarsa, sarang sami, sanewang yang peranda. Makin kesimpulan peranda, makin dari semua yang peranda bicarakan ini. Pertama adalah kesimpulan peranda tentang jodoh nama orang. Tentang jodoh nama. Jodoh nama ini kuncinya adalah pada iraga uning kesimpulan peranda ini. Raga uning bahwa leka, iraga uning diumanisnya. Ada huruf apa yang menguasai nika, kesimpulannya nika. Maksud peranda, kalau kita ingin tahu, kita ingin mempelajari nika, nika direrah nika. Kesimpulan nika, raga pasti nama ngurep kelahiran raga. Yang kita ingin tahu dari kelahiran raga. Dan raga tidak akan merasak. Ke satu. Nomor dua. Tentang nama ini. Nama ini memang disesuai dengan nika yang peranda ini. Dekat diumanisnya ada, nika pun ada cerkel. Yang begitu tidak, raga membandingkan. Yang mungkin tiba-tiba raga membandingkan dengan nama yang tidak cocok. Jelas hasilnya akan meragukan. Mereka berada di rumah, Ada perannya, misalkan itu cocok. Ini kita tidak akan merasak. Ini kita tidak akan merasak. Karena raga yang mungkin, Bawas peranda kan tidak mau. Sedurungnya raga terawang. Ada perannya, Selama raga di sini, kita tidak akan merasak. Maksud peranda, kita perlu sampai mengubah nama. Menurut peranda, Kan nama yang menyebabkan dia sulit untuk mencari pekerjaan. Yang peranda dan mempunyai seperti ini. Jadi ada solusi yang cara peranda. Solusinya adalah, Napi kesalahan raga menulis nama, Solusi ini adalah Bayu. Karena napi kesalahan menulis nama, Yang menggoda diri kita, Yang membuat kita terhambat adalah Kita berdasarkan lontargaman yang segar. Kita mendukungnya nyamuk papat. Raga yang telah nyamuk. Raga menyamuk papat. Jadi kita berhubung, Lama dari hari. Raga ini, Pada saat kita dikandung oleh ibu, Meme. Di itu, Raga menjanji pada menjelang kalah akhir. Raga ditulung saja, Kereka mencatur, Mereka ingin mencari teman-teman dari manusia. Mereka mencari. Kero sebarang lekat dari manusia. Raga yang patut ingat. Teman-teman semua darmah dari manusia. Teng-teman. Ada kewajiban raga dari manusia, Teng-ten. Di agama ini, Kemudian kehidupan raga ini, Berita lahir anda dapat yang diumah. Tidak dapat mengucapkan puji sukar hati ini. Jadi kemari mateng. Jadi saya ingin membangun, Apabila berjungsi membangun dan membangun. lalu bulanin, menekkel, tumo gigi, dan seterusnya. Ini kewajib ada tulis ini sebagai mengelaksanakan manusia. Sebenarnya saya mengelaksanakan ini, sehingga saya mengelaksanakan ini, saya tidak akan berjanjian saya di tengah bahasa, bentuk pertanyaan inilah kita diberikan kesulitan, menurut logika prana ini. Kesulitan kita diberikan buntu, ya karena kita tidak melakukan hal itu. Misalnya, kita ragu menekkel, pada saat ragu menekkel, dan sebuah ragu bajang, dewa yang menuntun ragu adalah sang yang semara. Makin kita ragu menekkel, mempacara menekkel, kita ragu menerja singa, kita ragu melaburah, ya dikoda kita oleh sang yang semara, sehingga kita salah membawa ke bajang ragu. Jadi kecantikan kita salah kita membawa, tidak sesuai dengan tidak dirundan oleh sang yang semara. Inilah bentuk-bentuk, Nafi Astan gogoda ini menurut prana. Makanya Nafi yang perana ini lontar. Nah, lanjut prana, lontar prana, malah kedek, ini kesimpulan sekali di wawu, begitu lah anunya. Ya ini ragu menung jodoh nama ini, satu, kelahiran raga pantawang pasti, hari laki raga, terutama Sabtu warung, ajak panco warung. Ya ampun ini, pasti ke, pasti, maru nyidang raga membandingkan. Amentan cocok ini ada, ini sesuai dengan jodoh nama raga ini, misalnya, caru wawu laki rumanis, madani pradnya, p, laki rupo, laki rumput, laki rumput, laki rumput, laki rumput, laki rumput, laki raga membandingkan. Laki raga membandingkan, hasilnya tidak akurat, karena datanya memang tidak palit. Nah, makanya, tenung jodoh yang lainnya, yang berdasarkan urib ini, laki raga harus raga nawang, urib cara wawu nikahan pradnya, urib Sabtawara, sarang urib pancawara, itu agak ada dua. Makanya, laki raga lahir, kelahiran raga harus raga pastikan, harus tahu raga lekat di apa, di budapun, apa budawagi, apa napi. Sehingga jidang raga ngalih urib ini, dan raga patut uning, kan urib. Urib cara wawu, ampun nikahan pradnya solusinya adalah, mau balu tutus nam iya, mau iya tu patus. Sabtawara mulai rediti, ampun tak kena pradnya, ados rediti paling malu, itu namun lo gitu, nika kita nampat, bagaimana rediti dengan orang, abis ternadong orang, semua angara budaw, atau sanisara suklau ternadong, pasti rediti semua angara budaw, atau seperti suklau sanisara. Itu masih Sabtawara, pasti umanis malu, manis pengpon wagi klien, sehingga, napa lung urib nikir raga, meya tu patus, meya tu patus lima siya, lima siya, pitu pat kudus, gitu, dan Sabtawara, rediti semua angara, mau balu tutus nam iya, gitu, dan ini harus raga apal, soal membagi ini kan, murid SD ini keunin, dibagi ini kan, boleh dikurangi, boleh dibagi, misalnya contohnya 33, kalau itu dibagi empat, itu sisanya berapa, sisanya satu, ada ini guru nih, yang satu, yang makin dibagi lima, sisanya tiga ada ini, gitu, yang dibagi tujuh, sisanya, kudus ada ini, bagi tujuh, dua puluh lapan berarti, dua puluh, sisanya lima, gitu, terang makin lima ini di tabel, ini harus di tabel, gitu, dan ini, warisdaya yang raga apal, sana ini kan, nah ini nyidang, perandung apal, ini guru ratu laropati, ini kan, nah ini masalah, nah selanturnya ini, kesimpulan ini, hasilnya bagaimana, seperti tadi, sifat warisdaya itu adalah abstrak, sifat warisdaya ini, tenung ini adalah ramalan, jadi dugaan, tapsiran, ramalan yang bersifat tidak pasti, napin ini tanpasti, hasil ini tanpasti, terwawu, yang pun nikah, perandung, makin orang seperti, ben mani, pasti sukla, raga tenawang, apa hujan, apa kengan, ben mani, masih raga tenawang, masih rindang ajang, kalau apa, kalau ajang, ben mani, tentawang, yang paling keras adalah, ekstrem, hidup raga ini, ben mani, apa sakit raga, kita tidak tahu, nah ini lah, kesimpulan perandung, yang penting perandung, kita sampaikan ini, satu, kenapa perandung berbicara ini, kerana, akih, namatur, mupinuna sering perandung, ampun, posisi perandung dalam hal ini adalah, pada sumar sastra, bukan, nge-ngengan, bukan perandung, peduga-duga, kerongkene, doke itu, kita ten, ini hasil sastra, yang menyebutkan, tapi ini, orang seperti kalpa, menawa dharma sastra, di menawa dharma sastra, ini, anewenten, ini, adalah, apabila, kita lahir, melahirkan, anak kita, umur 10, 12 tahun, ampun, harus ngelahadan, ini, cara nengelahadan, cara wawu, sumar, ini, adalah, pada wari gue, papa iwa yang simpan, ini, ini, dasar perandung, dan yang lainnya, napsin-napsin, itu, itu, perandung, makin, itu, misalnya, apabila standar gue, berhasil, oh, yanu, ini, nyakit, itu, 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 di luar, sesanan perandung, itu, 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 para pendengar semuanya, maafkan, ada kata, perandung lebih sering menggunakan, bahasa Bali, daripada bahasa Indonesia, mungkin, bahasa Bali dengan bahasa Indonesia, yang penting, intinya, seperti tadi, Neptune, kalau bahasa Jawa, Neptune-nya, jumlah Neptune, Sabtuware, dengan Pancaware, jumlah Neptune-nya, dikurangi 4, dikurangi 5, dikurangi 7, dikurangi 10, dan dibandingkan, dikurangi masing-masing 9, itu, sekarang dibandingkan, lihat tabel, jadi, bukuan perandung, ampun, dikurangi tabel, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, nah, itulah, para pendengar semua, jadi, untuk pertama kalinya, perandung membawakan materi ini, mungkin, nanti bisa dilanyukan, dengan materi yang lainnya, jadi, mungkin kita bisa berbicara, yang lebih panjang, jadi, perandung bisa, mempersiapkan diri, mungkin dengan, padewasan yang lainnya, nah itu, yang terakhir adalah, maafkan, atas segala kekurangannya, dan tidak ada, maksud perandung akan menyinggung, si A, si B, tidak ada, hanya, kepentingan dalam hal ini, adalah kepentingan ilmu, mantan, teman-teman, perandung pecan menyinggung, ini, teman-teman, jadi, namanya itu, ramalan, boleh percaya, boleh tidak, percaya silahkan, tidak silahkan, jadi, di sini ada kebebasan, tidak ada paksaan, karena semua ini, adalah dugaan, namanya, makanya, perandung dari awal, perandung menyebutkan, bahwa, ramalan itu, tapsiran, tapsir seperti ini, kalau buruk, kelihatan, sikapi, kalau bagus, kelihatan, juga disikapi, contohnya, misalnya, kita hidup kehidupan, kita rezekian, rezekian, meneraga sirap, meneraga singalegai, meneraga berusaha, dan ada rezeki, itu, itu, Ngehamunike, para Upamiyarsa, Sarang Sami, Sementon Bali, Sarang Sami, kemudian juga, para pendengar tribun, para pendengar setia tribun, jadi, Prano, dalam hal ini, sekali lagi, maafkan, atas segala kekurangannya itu, yang dapat Prano, sajikan, dan terakhir, Prano, selesaikan, dengan mengucapkan, para musanti, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih telah menonton!